Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel At-Office Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang saya kira ini cukup penting ya Untuk kita simak bersama Dan ini merupakan sebuah ungkapan atau sebuah narasi yang cukup luar biasa Dan saya kira ini sangat-sangat perlu untuk banyak yang tahu seperti itu Artinya disebarluaskan Karena beliau Sayyid Mohsin atau Ugus Mohsin atau Kiai Mohsin menyampaikan beberapa hal Yang sudah beliau temukan, yang sudah beliau pahami dari apa yang sudah dinarasikan oleh seseorang Dan seseorang ini, saya kira ini seseorang yang bukan kaleng-kaleng Artinya bisa kita sebut orang yang memang juga ikut andil menelusuri Ikut andil juga mencari tahu tentang hal yang dipersoalkan pada saat ini Biar tidak panjang lebar, mari kita ke video Ini sangat penting, saya mohon untuk teman-teman yang menyimak video ini Disimak sampai selesai Seperti biasa, sebelum kita ke video, kita intro terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini teman-teman Saya itu berkunjung ke akun Facebooknya Kang Falkhan Al-Bandawi Lama tidak melihat postingan beliau Tadi ada postingan yang menarik Yang saya lihat di akun beliau Ternyata beliau postingnya dua hari yang lalu Yaitu dua hari yang lalu Kata beliau begini teman-teman ya Jadi kata beliau ditemukan manuskrip kuno Yang menjelaskan tentang adanya konspirasi Untuk menghilangkan jejak wali songgo di Indonesia Oleh penjajah Belanda Nah sepertinya kerjasama dengan Mbak Al-Awi Terlihat dari kitabnya, itu kata beliau Hal ini wajar Karena penjajah memang musuh kita bersama Tetapi yang membuat Kang Falkhan itu terkejut Dan membuat sedih beliau Adalah ketika beliau mengetahui bahwa Penjajah Belanda sudah pergi Tetapi saudara kita Saudara dari keluarga Mbak Al-Awi Menunjukkan sampai saat ini Untungnya Keluarga wali songgo ini Sebagai generasi penerus Belum terlambat menyadari semua ini Jadi mereka keluarga Mbak Al-Awi Membealawikan wali songgo Bekerjasama dengan Van Den Broek Kemudian dibuatkanlah Kitab Ya kitab Rasul Bahiro Sebagai penguat kebealawian wali songgo Sementara si penjajah Belanda Yang merampas dan menghilangkan Dokumen tentang wali songgo Sehingga sisa-sisa dokumen yang ada Harus disembunyikan Rapat-rapat oleh anak cucunya Rata-rata Pemegang manuskrip itu Memperoleh wasiat turun-temurun Untuk Tidak memperlihatkannya Sembarangan Jadi Tertutup rapilah Jadi keluarga wali songgo yang punya manuskrip-manuskrip Tentang sisilah mereka itu Ditutup rapat Disimpan Dan tidak boleh diperlihatkan Sembarangan orang Sementara si penjajah Belanda Yang merampas Dokumen-dokumen wali songgo itu sudah Tentang wali songgo Sisa-sisa dokumen yang ada Harus disembunyikan Rapat-rapat oleh keturunannya Secara turun-temurun Untuk tidak memperlihatkan Sembarangan Akhir-akhir ini Sisa-sisa dokumen itu Mulai banyak Atau banyak ditemukan Di antaranya bahkan Ada yang disembunyikan Di dalam sumur Mungkin setelah Dianggap berhasil Membala wikmur songgo Sebagai asbathan ini Asbathan ini memang Masya Allah ini Kemudian dibuatlah kitab Apa itu? Al-Mu'jamul Latif Ya Sekarang-an daripada Habib Muhammad Syatiri Selesai ditulis pada tahun 1800 Eh 1986 Yang disana Menjelaskan bahwa Keturunan Abdul Malik Yaitu marga asmathan Itu tidak jelas Jadi setelah Membala wikmur Wali songgo Dibuatlah kitab yang nama Shulwa Iroh Dicantupkan disitu Buasnya wali songgo Di keluarga asmathan Tapi Lalu datang kitab selanjutnya Yang menerangkan Baksudnya asmathan Itu tidak jelas Ya Masya Allah memang Nah Kitab ini menjelaskan Tentang ketidakjelasan Keturunan Abdul Malik asmathan Ya Marga asmathan Dianggap tidak jelas Kapsahannya Dan Ironisnya Dengan kitab ini Ketua Naka Betul Asraf Al-Kubro Yaitu Habib Alin Asgaf Itu berani menyatakan Wali songgo itu Tidak jelas Wali songgo saja Tidak jelas Apalagi keturunannya Ini komentarnya Daripada Ketua Naka Betul Asraf Al-Kubro Yaitu Habib Alin Asgaf Yang artinya Jadi begini Setelah mengatakan Bahwasannya Wali songgo itu Tidak jelas Apalagi keturunannya Artinya Begini Mereka itu Setelah Membaalawikan Wali songgo Membuat kitab Membuat kitab Setelah mereka Membaalawikan Wali songgo Membuat kitab Sebagai asmathan Otomatis kan Setara dengan mereka Kemudian Mereka membuat kitab Untuk melemahkan Atau melakukan asmathan Yang berarti Tidak lagi Setara dengan mereka Nah Para daimudanya Ya Kelompok mereka ya Terus Mendoktrin masyarakat Indonesia Dan membranding Diri mereka Dengan kehabiban mereka Secara masif Mengaku Keturunan Nabi Apa ada kalimat Mengaku-ngaku Keturunan Nabi Sedangkan yang karismatik Yang punya pengaruh besar Mereka mengklaim Sejarah Merubah sejarah Memanipulasi sejarah Bahkan membuat Kuburan palsu Kan lagi ramai tuh Kuburan palsu banyak Keluarga bin ini Bin ini Al ini Al ini Keluarga Baalawi Bahkan keluarga keraton Di Baalawikan Keluarga keraton Di Baalawikan Ya Lebih parah Lebih parahnya lagi Ini katanya Kan Novan itu Lebih parahnya lagi Merampok kuburan Orang sepuh kita Dengan mengganggu Ganti namanya Dari golongan mereka Ini benar ini Kenapa Karena Pangiran Abdul Karim Raja Abdul Karim Sultan Abdul Karim Yang makamnya Ada di Kota Gedai Ada di Jogja itu Itu di Baalawikan Menjadi bin Ya'ya Itu kan iluhurnya Keluarga Sultan kelima Sultan kelima itu Di Baalawikan Jadi bin Ya'ya Nah Pada saat yang sama Mereka terus Menyuarakan Kepada masyarakat Bahwa Keturunan Wali Songo itu Sudah tidak ada Sudah musnah Sejak 500 tahun Yang lalu Tidak diakui Oleh Robito Alawiah Bahkan Ketuan Wali Songo Yang mengaku Habib Azmat Han Yang pada dasarnya Mereka sendiri Yang membuat Wali Songo menjadi Azmat Han itu Beberapa kali Melakukan persekusi Dengan cara-cara Yang sangat buruk Tidak bagus Dengan cacian Bahkan kekerasan Mereka bukan Hanya tidak mengakui Keberadaan Ketuan Wali Songo Jadi sudah Ada intimidasi Ya Persekusi Dan lain sebagainya Bahkan Padahal yang membuat mereka Wali Songo Sebagai Azmat Han Itu kan mereka Nah kalau melihat Tindakan mereka Merampok kuburan Mengklaim sejarah orang Kok seperti Mengarah Untuk Mentiadakan Keluarga Wali Songo Sengaja Apu tidak Sengaja Jadi yang terakhir Itu kata beliau Kok jahat sekali Mereka Jadi beliau Tapi mereka Saudara seiman kita Saya Kok jadi bingung Orang macam Apa sih mereka Masya Allah Ini Dalam banget ya Bahasa beliau Saya memang lama Tidak Mampir ke akun beliau Ke channel beliau Di Facebooknya ini Ada bahasa seperti ini Menarik untuk Kalian tahu semua Teman-teman ya Jadi ada konspirasi Terselubung Di balik Baalawisasi Wali Songo Demikian kalau lebihnya Kalau teman-teman Mau Cek langsung Ke akun channel beliau Akun Facebooknya Yaitu Kalian cari nanti Nofal Nofal Khan Atau Nofal Khan Sharif Al-Bandawi Jadi Nofal Khan Asyarif Nofal Khan Sharif Al-Bandawi Insya Allah Ketemu kok Ya Itulah Pemahaman saya Berarti ada konspirasi Di balik bahasa Wali Songo Demikian kelebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi seperti itu ya Saya kira Apa yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Mohsin Atau Syed Mohsin Sangat luar biasa Dan saya kira itu Merupakan sebuah hal yang Juga sangat perlu ya Untuk kita cermati Untuk kita dengarkan Dari Apa yang sudah diungkapkan Seperti itu Di sana juga beliau menarasikan Dulu Sampai disempunyikan Di dalam sumur Dari saking takutnya Diambil Ya Dirampas Dokumen-dokumen itu Dan saya kira ini Merupakan sebuah info Atau sebuah Ungkapan yang cukup Perlu Untuk Banyak yang tahu Seperti itu Dan itu Menurut saya Ada sebuah Hal yang sangat bermanfaat Artinya video yang baru kita simak Karena di dalam video itu Juga beliau menyampaikan Sebuah hal yang cukup Menarik Cukup menarik Dan saya kira Itu Sangat perlu untuk kalian Beritahu Untuk kalian Seberluaskan Dari apa yang telah Disampaikan oleh beliau Ini info Dari Yang saya Temukan di Youtube ini Artinya untuk teman-teman sekalian Yang menonton Saya kira Sangat perlu untuk memahami Dari narasi yang sudah disampaikan Oleh Syed Mohsin Dan saya kira itu Merupakan hal yang Cukup Cukup Luar biasa Dan mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Apabila ada kekeliruan Kesalahpahaman Dari narasi Yang sudah saya ukapkan Dari apa yang sudah saya keluarkan Dari mulut saya Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Itu Karena apa yang sudah Saya pahami Ya seperti itu Artinya ada Sebuah hal yang baru Yang Saya dapatkan Ketika saya menyimak Dari apa yang Telah disampaikan oleh Biyahu Syed Mohsin Jelas ya Itu saja Akhirul Qaul Ini surat al-mustakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih